Satu batang pohon pelindung di kawasan Jalan Diponegoro, Kecamatan Padang Barat, Pusat Kota Padang, Sabtu Malam, Tumbang. Tumbangnya pohon berdiameter sekitar 60 cm dan panjang lebih dari 10 meter ini diduga karena sudah tua dan lapuk. Pasalnya, saat kejadian, cuaca dalam kondisi bagus, tak ada hujan serta angin kencang. Akibat pohon tumbang ini, akses Jalan Diponegoro tak bisa dilewati kendaraan roda 4. Dampaknya bisa diduga, salah satu jalan utama di Kota Padang ini pun macet karena banyak kendaraan roda 4 yang ingin putar balik. Tim reaksi cepat BPBD dan anggota Satlantas Polresta Padang segera ke lokasi, mengevakuasi pohon tumbang dan mengatur arus lalu lintas. Petugas butuh waktu lebih dari 1 jam untuk mengevakuasi pohon tumbang dan menyingkirkan bagian-bagian pohon yang telah dipotong pendek-pendek oleh petugas agar mudah mengevakuasinya. Hingga minggu dini hari, proses evakuasi baru selesai dan Jalan Diponegoro kembali bisa dilalui mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa pohon tumbang ini, hanya saja dikabarkan satu pengendara sepeda motor tertimpa material pohon dan hanya menderita luka lecet sehingga bisa melanjutkan perjalanan. Alfie melaporkan dari Padang